Oke selanjutnya di tutorial kali ini saya bakal membuat tutorial juga Kali ini saya bakal berbagi atau sharing tutorial untuk pembuatan soal secara online melalui website apps.ubl.ac.id Nah untuk di menunya ini merupakan beranda dosen yang ada di UBL Apps ACID Nah selanjutnya untuk pembuatan soal atau tugas ke mahasiswa bapak atau ibu bisa cari yang menu belajar daring ini dia untuk perkeluan online di klik pilih yang kelola tugas di klik kelola tugas Untuk tahunnya biarkan secara default yaitu 2020 garis miring 2021 Nah untuk semesternya pilih yang ganjil Lalu klik tombol lihat Nah ini merupakan tampilan jadwal yang sudah disetting untuk semester yang aktif Nah bapak atau ibu silahkan cari mata kuliah yang pengen dibuatkan soalnya Nah disini saya bakal pakai mata kuliah organisasi komputer Ini dia untuk membuat tugasnya Caranya cukup klik aksi tombol tugas yang ada di sebelah kanannya Ini organisasi komputer tinggal klik tombol tugasnya Klik Nah disitu ada beberapa opsi pembuatan soal Yaitu ada pilihan ganda SI dan upload file Nah untuk yang pertama saya bakal coba buat soal berupa pilihan ganda Saya klik soal pilihan gandanya Nah yang pertama bapak atau ibu harus masukkan jumlah soalnya dulu Tentukan ada beberapa soal yang bapak atau ibu pengen buat Misalkan untuk sampling saya buat 3 soal aja deh Biar nggak terlalu banyak Kalau sudah klik tombol tampil Nah di sebelah kanannya bakal tampil 3 soal yang bapak atau ibu harus buat Nah disini selanjutnya tinggal kita setting jenis tugasnya Kalau dia berupa tugas silahkan pilih tugas Kalau UTS UTS Kalau UAS pilih yang UAS Nah karena saya pengen ngebuat untuk tugas biasa Saya pilih yang tugas aja sebagai jenis tugasnya Lalu untuk nama tugasnya silahkan disesuaikan dengan permata kuliahannya Misalkan saya buat tugas organisasi komputer Kalau sudah kita buat tanggal publishnya Misalkan saya pengen publish besok deh tanggal hari Rabu Terus saya pengen buat deadline-nya selama Seminggu Saya buat tanggal 16 September Dari tanggal 9 September sampai 16 September Nah kalau sudah tinggal bapak atau ibu buat soal yang pertama Nah disini jangan khawatir Nanti soalnya itu bakal diacak Waktu tampil di login mahasiswa Jadi mahasiswa bakal agak susah dalam menjawabnya Jadi gak bisa disamain antara ketika dia ngerjain Satunya temennya dan mau ngerjain temennya lagi Itu soalnya bakal ngacak Nah untuk soal yang pertama Saya sampling aja Untuk soalnya misalkan Sample soal ke satu Nah jangan lupa jawaban optionnya diisi juga Misalkan Ini saya buat sampling aja deh Jawaban satu Oke jawaban salah Saya buat jawaban salah Disini saya buat jawaban benar Disini jawaban salah Sampling soal ke dua Jawaban salah Jawaban benar Jawaban salah Sample soal ke dua Jawaban benar Jawaban salah Jawaban salah Nah kalau sudah silahkan di checklist untuk jawaban benarnya Agar nanti Oleh impian ganda ini ketika si mahasiswa selesai mengerjakan soal Nanti langsung diakumulasikan jawabannya Eh jawabannya Nah diakumulasikan nilainya Berapa jawaban benar Ini itu bakal langsung dihitung Nah tapi Jangan lupa di checklist Agar nanti terakumulasi secara otomatis Jawaban benar Terus jawaban benar Jawaban benar Nah ini dia Yang jawaban benar sudah saya checklist Kalau sudah simpan Atau add Nah nanti soalnya bakal tampil seperti ini Wilan ganda Tiga soal tugas Satu kelas Eh kelas Kosong satu atau kelas satu Waktu publishnya tanggal 9 September Sampai deadline nya 16 September Nah disini Bapak atau ibu Kalau Mengajar kelas lain Misalkan Tetap kelas yang sama Tapi beda kelas Misalkan disini kelas satu Terus Bapak atau ibu ngajar di kelas yang Dua Itu bapak atau ibu Gak usah buat soal lagi Cukup di duplikat soal aja Duplikat soal Nah nanti Di bawah sini bakal ada tulisan Kelas satu dan kelas dua Tinggal bapak ibu pilih aja Misalkan pengen duplikat ke kelas yang kedua Diklik kelas yang kedua Nanti tinggal simpan duplikat Jadi ketika nanti tampil disini Itu sudah ada Kelas kedua tampilnya Jadi gak harus buat soal lagi Cukup di duplikat aja soalnya Nah oke Saya next lagi Selanjutnya saya bakal ngebuat Soal berupa SI Caranya Bapak atau ibu Cukup klik tombol SI Di sini Di sebelah pilihan ganda Diklik Sama tampilannya seperti sebelumnya Bapak atau ibu tentukan dulu Jumlah soal yang mau Ada berapa yang mau dibuat Misalkan saya pengen buat Tiga soal lagi Kalau sudah Klik nombol tampil Nah dia bakal tampil soal SI Beda sama yang sebelumnya Nah Lalu kita setting jenis tugasnya Lalu kita setting jenis tugasnya Kalau tadi saya buat untuk tugas Sekarang saya pengen buat untuk UTS nya Klik UTS Terus masukkan nama tugasnya Tinggal buat aja UTS UTS organisasi komputer Kita tentukan tanggal publish nya Untuk tanggal Sama ini Tanggal 9 Terus Karena UTS biasanya cuma sehari Sampai tanggal 10 10 September Nah kalau sudah Silahkan bapak ibu buat soalnya Sample soal Satu Untuk soal yang kedua Dan soal yang ketiga Nah tapi kalau disoal SI ini Bapak atau ibu Ketika mahasiswa sudah selesai Mengerjakannya Dia gak diakumulasi secara otomatis Tapi bapak atau ibu harus Koreksi jawaban sih Mahasiswanya Apakah sudah sesuai dengan Keinginan bapak atau ibu sekalian Sebagai jawabannya Nah kalau sudah tersetting soalnya Bapak atau ibu silahkan Klik tombol simpan saja Nah Soalnya sudah sebakal terbuat SI Tiga soal Dan jenisnya adalah UTS Nah sama seperti sebelumnya Untuk yang soal Kayak pilihan ganda Bapak atau ibu Jika mengajar di kelas yang lain Dengan mata kuliah yang sama Tapi beda kelas Itu bapak atau ibu Gak harus buat soal lagi yang sama Bapak atau ibu bisa duplikat juga Soal yang sama kayak tadi Tinggal klik duplikat soal Tentukan kelas mana Yang pengen di duplikat Karena disini berhubung Kelasnya cuma ada satu Jadi tidak ditampil Tapi kalau dia ada dua kelas Dia bakal tampil disini Kalau sudah Klik Simpan duplikat Nanti Disini bakal tampil juga Untuk kelas yang lainnya Nah Selanjutnya Untuk Pembuatan soal lapot file Ini Konsepnya adalah Bapak atau ibu Ngebuat soal Di microsoft word Atau Di pdf bisa Atau di powerpoint juga bisa Nanti soal tersebut Bapak Jadikan satu Di microsoft tersebut Nanti bapak tinggal upload Lalu Nanti soal itu Bakal didenote oleh mahasiswa Contoh seperti ini Saya pengen buat soal Berupa upload file Saya klik upload file Saya klik upload file Karena kita bakal upload file Satu aja yang perlu Kita buat soalnya Satu Tampil Dia bakal tampil seperti ini Ada pilih file nya Lalu kita tentukan Misalkan Saya pengen buat Untuk was Berupa upload file Saya klik was Masukkan nama Tugas nya Was Organisasi Komputer Sama Tentukan tanggal publish nya Tanggal 11 Deadline nya Saya buat tanggal 12 Nah untuk soalnya Bapak atau ibu Bisa kasih keterangan aja Di text Sebelah sini Misalkan Silahkan Download Download Soal Di bawah ini Nah untuk Soal tersebut Atau file dokumen Yang bapak dan ibu Jadikan soal was Bapak atau ibu Silahkan klik Pilih file Lalu cari soal Dimana bapak ibu simpan Sini Ini soal was Saya sampling Saya sampling aja Berupa file Microsoft Word Klik tombol open Simpan Atau add Nah jadi bakal seperti ini Upload soal was Satu soal Dan jenis soalnya adalah was Nah berbeda hal dengan Ketiga sampling sebelumnya Untuk pelanggan dari saya Nah kalau upload file ini Ketika bapak pengen Ngebuat soal Di kelas yang lain Dengan matakul yang sama Itu gak bisa Bapak atau ibu Harus upload ulang Karena tipe jenis soalnya Adalah upload file Jadi yang bisa diduplikat Adalah pilihan ganda Dan SI aja Untuk yang upload Bapak atau ibu Harus tetap Buat lagi secara manual Di kelas yang lainnya Nah jadi gitu aja Untuk Oh iya satu lagi Saya lupa ngasih tau Untuk memeriksa jawaban Si mahasiswa Bapak atau ibu bisa Press atau lihat Di menu sebagian Sebelah kanan ini Yang ada warna-warninya Untuk jawaban Edit keterangan soal Edit soal Nah tapi kalau ketika Edit keterangan soal Di sebelah sini Itu ketika mahasiswa Sudah ngejawab Ketika bapak atau ibu Klik edit keterangan soal Itu jawaban si mahasiswa Bakal tereset ulang Atau bakal kehapus Begitupun untuk edit isi soal Jadi Perhatikan jika masih ada Revisi untuk Pengardian soal Diharapkan untuk si mahasiswa Jangan ngerjain dulu Agar gak kerja dua kali Gitu Tapi kalau udah selesai Dan fix Ketika mahasiswa sudah Ngerjakan Udah selesai Nah bapak atau ibu Pengen melihat Hasil jawaban si mahasiswa Bapak atau ibu Bisa klik tombol jawaban Yang disini Nanti dia muncul Data keterangan Pengerjaannya Dan tengah simpan Si mahasiswa itu Kapan sih Apakah dia tepat Waktu pengerjaannya Ataupun dia Sudah Telat pengerjaannya Seperti itu Atau nanti Kalau ada mahasiswa yang Bertanya pak Saya belum Atau saya salah Kirim file pak Apakah saya boleh Ngerjain ulang Nah itu Bapak atau ibu bisa Reset Si jawaban mahasiswa Dengan ada tombol disini Tinggal di klik Ada reset Jawaban Berarti nanti Si mahasiswa yang Salah mengirim file itu Bakal bisa mengerjakan ulang Begitu Nah jadi Cukup sekian Untuk tutorial Pembuatan soal Secara online Atau untuk kelas online Atau daring Selamat menikmati Selamat menikmati